BIMA SAKTI BANG INDONESIA Shedara Loon, tim BIMA SAKTI BANG INDONESIA atau BI LUKSMAWE berhasil meraih juara 1 pada turnamen folly memperolehkan piala senator Fahrul Razi. Kepastian ini diperoleh BIMA SAKTI setelah di partai final yang berlangsung digos Singapura Jalan Elak Luksmawe pada selesai 24 Maret 2023 malam berhasil mengalahkan argabah Luksmawe dengan skor 3-0 Atas kemenangan ini, maka tim BIMA SAKTI berhak memperoleh tropi dan uang pembinaan 17 juta rupiah Bagi argabah, selain juara 2 maka berhak mendapatkan tropi dan uang pembinaan 13 juta rupiah Selanjutnya, juara 3 direbut Putra Gayo Aceh Tengah yang berhak mendapatkan piala dan uang pembinaan 6 juta rupiah Serta juara keempat diduduki Antep Dewantara Aceh Utara yang memperoleh tropi dan uang pembinaan 4 juta rupiah Pada sesi penutupan, ikut hadir Senator Asal Aceh Faro Razi, Ketua Harian Koni Luksmawe Ardiansyah alias Cacang Ketua PBVSI Luksmawe Armiyadi Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Rahul Mantan Wali Kota Luksmawe Swaidi Yahya dan Mantan Ketua DPRK Luksmawe yang dikenal dengan Ponpang Ketua Panitia Ali Kuba menyebut turnamen ini dasarnya diikuti 8 tim yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh Dari Luksmawe, saya Fulbahri Seramines.com Sampai jumpa